Pemirsa sebagai tindak lanjut MOU bidang pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi melakukan kegiatan bertajuk Balai POM Goes to Campus Wellness Entrepreneurship yang dikelar di Fakultas Sains Teknologi Universitas Jambi. Program Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Goes to Campus Wellness Entrepreneurship ini sebagai pengembangan MOU di bidang pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dan komunikasi informasi dan edukasi di bidang pegawasan obat dan makanan. Program ini dilaksanakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi bersamaan dengan kegiatan Market Day pada Rabu 29 sampai dengan 30 Mei 2024. Kepala Balai POM di Jambi, Feramika Ginting mengatakan sebagai lembaga yang memberikan izin edar sangat mendukung daya saing UMKM ketika memproduksi berupa obat-obatan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen, maupun makanan. Tentunya mereka harus mengenal badan POM. Juga sebagai lembaga pendukung dan pemberi bimbingan untuk bisa memproduksi produk aman dan bermutu, boleh dikonsumsi oleh masyarakat, serta memiliki daya saing nasional maupun internasional. Dalam kegiatan ini, Balai POM memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait fungsi dan juga perannya. BEPOM juga memberikan pemahaman akan bagaimana tata cara mendaftarkan produk, serta bagaimana memproduksi suatu produk dengan aman. Ini untuk kegiatan kita BEPOM berusaha terkait fungsi. Nah ini yang menjadi salah satu inovasi kita untuk dikatakan rupiah masyarakat, untuk dikatakan rupiah masyarakat, mahasiswa yang hadir pada saat ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang menjadi ijim antar sepesir dan dengan hadirnya mereka di dalam acara wakati. Jadi kita BEPOM sebagai lembaga yang menggunakan ijim eduk. Sangat berhubung daya saing UMKM. Jadi mahasiswa-mahasiswanya adalah untuk dunia yang terhubung esit, buat bahan-bahan yang harus kita dukung. Jadi ketika mereka memproduksi produk, produk yang terutama lebih berobat, berobat profesional, kemudian kosmologis, sebagai lembaga pendukung dan memberi bimbingan untuk mereka bisa memproduksi produk yang aman dan berbukung. Sehingga boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan memiliki daya saing secara nasional maupun dunia nasional. Jadi kita hadir di sini untuk mereka memperolehkan rupiah masyarakat. Yang pertama kita pasti sampaikan fungsi kita apa. Jadi mereka harus tahu badan pop itu berperan di bagian apa dalam jaminan keamanan dan mutu produk. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai peluang usaha di bidang obat bahan alam, kosmetik, dan makanan. Serta meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan dalam memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan makanan. Dina Liska, Cik TV, melaporkan.